Maraknya kasus kekerasan seksual yang terjadi di kalangan mahasiswa perlu diantisipasi sebagai upaya pencegahan agar kasus tersebut tidak terus bertambah. Ada pun salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah dengan cara memperbanyak sosialisasi, serta disediakannya ruang aman oleh pihak kampus sebagai tempat pengaduan yang aman bagi mahasiswi. Kasus kekerasan seksual hingga kini masih menjadi persoalan serius yang kerap terjadi di kalangan mahasiswa. Berdasarkan studi singkat yang dilakukan oleh beranda perempuan tahun 2019 lalu, pada empat kampus di Jambi menunjukkan sebesar 73,21 persen kasus pelecehan seksual pada mahasiswi dilakukan oleh teman laki-laki, kemudian dilakukan oleh pacar dengan persentase 23,16 persen, dan terakhir dilakukan oleh oknum dosen dengan persentase 3,6 persen. Yang paling menonjol sekitar 96 persen, responden mahasiswa menyatakan belum ada fasilitas kampus yang menjadi ruang aman sebagai tempat pengaduan mahasiswi. Dalam hal ini, upaya antisipasi perlu dilakukan agar dapat mencegah bertambahnya kasus kekerasan seksual tersebut, khususnya pagi kampus sebagai tempat menempuh pendidikan yang seharusnya memberikan ruang aman bagi mahasiswinya. Mengingat hal tersebut, Kemendik Butristek telah melakukan langkah serius melalui Permendik Butristek No. 30 Tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual atau PPKS. Untuk itu, beranda perempuan sebagai relawan aktif yang memperjuangkan hak perempuan, melakukan implementasi dengan melakukan sosialisasi, serta memberikan arahan guna mengedukasi antisipasi kasus kekerasan seksual, khususnya di kalangan mahasiswi yang ada di Jambi. Dari implementasi Undang-Undang Permendik Butristek tahun 2021, di mana sebenarnya setiap kampus itu punya kewajiban untuk mengimplementasikan penanganan, pencegahan kekerasan seksual di lingkungan kampus. Dan juga kami melihat mahasiswa sendiri itu salah satu kelompok yang juga rentan mengalami kekerasan seksual karena ketidaktahuan mereka terkait dengan kekerasan seksual. Yang kedua, juga kampus sendiri itu belum begitu masih memberikan ruang aman bagi mahasiswanya dan juga sosialisasi yang lebih luas tentang Undang-Undang Permendik Butristek ini. Adapun rentannya terjadi kekerasan seksual di kalangan mahasiswi, dikarenakan kurangnya kesadaran dan pengetahuan terhadap pemicu terjadinya kekerasan seksual tersebut. Menanggapi hal ini, Zubaida sebagai relawan pejuang dan pembela hak perempuan mengatakan, pihak kampus perlu menyediakan ruang aman bagi mahasiswi agar kasus kekerasan seksual yang merek terjadi di kalangan mahasiswi tidak terulang lagi. Tentu kita harus sadar bahwa hak kita sebagai warga kampus itu harus mendapatkan perlindungan dari kampus dari kekerasan seksual sehingga tidak jangan ragu-ragu untuk menyuarakan kalau menjadi korban ataupun ada temannya atau siapapun yang menjadi korban kekerasan seksual. Yang kedua juga terus menurus mendorong kampus untuk melahirkan Satgas, kemudian memastikan Satgas sendiri punya sumber daya yang punya perspektif korban, sehingga Satgas bisa bekerja secara efektif dan korban merasa aman untuk melaporkan kasusnya ke pihak kampus. Yang ketiga juga perlu penegasan aparat hukum harus juga mempunyai perspektif perlindungan bagi korban kekerasan seksual.